Polisi terus mendalami pemalsuan surat jalan Buron Hak Tagibang Bali, Joko Chandra. Untuk mempermudah penyelidikan, polisi mencekal kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, karena diduga menguluskan jalan kliennya masuk ke Indonesia. Kasus pemalsuan surat jalan Buron Hak Tagibang Bali terus didalami polisi. Mampus Polri pun meminta dirjan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menetapkan status cegah ke luar negeri bagi pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking. Surat pencekalan ke luar negeri pun telah dikirim ke imigrasi. Keberadaan Anita diperlukan terkait penyelidikan kasus surat jalan kliennya. Pemerintah Polri juga mengirimkan suratnya kepada kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Kemudian perihalnya adalah permohonan penjagaan ke luar negeri atas nama Anita Dewi Anggreni Kolopaking. Sama jadi bahwa penyidik ditip hidup Baris Kim Polri sedang melaksanakan penyidikan, dugaan tindak midana, pemalsuan surat, dan seseorang berjabat Dengan sengaja membiarkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri atau melepaskannya Atau memberi pertolongan pada waktu melarikan diri atau melepaskan diri Dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan Atau yang dituntut karena kejahatan dan atau memberikan pertolongan kepadanya Untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian Jadi sudah kita kirimkan bahwa penjagaan ke luar negeri tersebut sementara selama 20 hari ke depan ya mulai dari tanggal 22 Sudah kita kirimkan ya ke imigrasi Kuasa hukum Joko Chandra Anita Kolopaking diduga melancarkan pengamanan kliennya saat keluar masuk Indonesia Sebuah akun di sosial media memasang fotonya sekaligus menuduh ikut mengatur Joko Chandra ke Indonesia membuat IKTP dan paspor Ia juga dituduh meminta sejumlah uang ke Joko Chandra lewat aplikasi percakapan untuk pengamanan di kepolisian agar sang buron tak diganggu saat berada di tanah air Anita Kolopaking pun menyambangi bareskrim untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut Anita mengaku tidak melaporkan akun yang menuduhnya Tim Liputan Ainews melaporkan